Jadi beliau mengatakan jihad itu contohnya disini nih Mustalahun islami Ini terminologi yang lahir dari rahim islam Yang tidak bisa diterjemahkan Dan tidak bisa dicarikan padanan katanya dalam bahasa manapun Dalam budaya manapun, dalam peradaban manapun Karena gak ada dalam peradaban manapun Yang betul-betul bisa mengartikan jihad dalam konsep islam itu gak ada Jadi jihad itu bukan perang suci Crusade atau holy war Bukan Jihad itu bukan sekedar perang Bukan Beda Jihad itu ketika dilaksanakan Dari pemimpin tertingginya umat islam Entah itu ya dari awal Rasulullah SAW kemudian para khalifah gitu Sampai prajuritnya itu Itu semua tahu Kenapa kamu ikut berperang Dan untuk apa Itu tahu Kan kalau sekarang enggak Yang penting ketika kemudian dari atas sudah ada instruksi Komando ya yang lain pokoknya harus dadadadadadad gitu kan Kalau jihad itu gak bisa Konsepnya gak bisa begitu Beliau menjelaskan sedetail itu Jadi itu kan penting bagi kita bahwa Ya gak bisa kita kemudian memahami jihad sebagai sebuah terminologi islami Dengan praktek-praktek yang ada dalam peradaban manapun Dengan istilah-istilah yang ada dalam bahasa manapun Gak bisa Bahwa jihad itu itu Enggak jihad ya jihad Artinya kalau Anda ingin memahami jihad harus pahami konsep jihad dalam islam Tidak bisa kemudian meminjam istilah lain untuk mengartikan jihad Apalagi jihad terorisme Kacau lah Anda merusak sebuah terminologi Dan gak bisa diterima itu Secara ilmiah Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd Sobat siroh dimanapun ada saat ini berada Kembali berjumpa Berang saya Umar El Rozi Masih di channel yang sama Siroh TV Yang menyajikan kajian seputar Siroh Nabawiyah Dan sejarah peradaban islam Beragam topik teman-teman bisa cek Di daftar playlist ya Ada tenar belum tentu benar Ada seputar literatur Dan juga beragam topik Yang sangat membantu kita Untuk mengenal Rasulullah Dan juga sejarah peradaban islam Dan di kesempatan kali ini Nampaknya Ustaz Asyaf Sobari Sudah mulai pegang-pegang buku Dan kayaknya akan membahas seputar literatur Begitu saat ya? Ya insyaAllah Salamu ala alihi wa barakatuh Topiknya adalah seputar literatur Ada buku baru lagi kayaknya nih ya Buku baru atau? Baru bukan baru terbiak Tapi baru dipegang Koleksi baru berarti ini? Ya termasuk barulah Walaupun gak baru-baru banget Yang kita koleksi di perpustakaan rumah Siroh ya Termasuk buku langka atau sangat mudah dijumpai? Gak mudah dijumpai memang Dalam arti memang Pertama penulisnya tidak populer secara umum gitu ya Terus kemudian juga Tapi punya konsentrasi di seputar Siroh? Ya betul Siroh dan sejarah Islam gitu Penulisnya disini Muhammad Abdah itu Saya pertama kali mengikuti beliau itu dalam sebuah Kayak talk show gitu Ya semacam talk show lah gitu Tapi gak persis talk show Jadi beliau memuaparkan satu tema penting gitu lah Dua wajah dari sejarah Islam gitu ya Wajah militer dan wajah peradaban Ya beliau mengangkat isu itu Karena memang sebelumnya atau latar belakangnya Ada pembahasan tentang perkembangan Islam Dan kemudian sebagian menentuisi dalam sejarah Yang kemudian digambarkan begitu hitam lah gitu kan Karena isinya kudeta Perubutan kekuasaan Kemudian perang ini perang itu Nah beliau tampaknya memang tergelitik untuk menulis Ya betul itu bagian dari sejarah Islam Tapi sejarah Islam bukan hanya itu gitu loh Artinya sepanjang ratusan tahun itu Emang kerjanya cuma kudeta gitu Kayak gak ada kerjaan lain aja gitu kan Nah ini masalahnya adalah masalah Apa namanya Metode penulisan sejarah Dan penyajiannya Masalah historiografi Yang beliau kemudian menulis makalah Yang kemudian diangkat dalam sebuah acara Yaitu sejarah Islam gitu Wajah atau sisi militer Dan sisi peradaban gitu loh Artinya sisi peradabannya itu panjang sekali Dan banyak sekali dan luas sekali Cuma sayang itu tidak Sepopuler aspeknya itu ya Gitu loh Tidak banyak disajikan Nah itu awal saya berkenalan dengan penulis ini Dan itu menarik menurut saya Karena beliau punya concern Otomatis karena beliau tertantang ya Untuk memaparkan aspek-aspek peradabannya gitu loh Nah kemudian saya dapati lah buku beliau Ternyata beliau punya concern terhadap siroh gitu loh Ini bukan lagi tentang peradaban Islam secara luas Tapi mengerucut ke siroh Bahkan beliau tampaknya melihat bahwa Memang akarnya kan disitu Mempelanjari sejarah Islam itu gitu loh Kan dari siroh dulu Kalau kita pahami siroh gitu ya Ya kita kan akan paham siroh itu sebagai parameter gitu Perkembangan Islam Kita bisa menilai perkembangan Islam pada masa berikutnya Ideal tidak ideal itu kan dari Dari Rasulullah SAW kan Parameternya itu gitu Nah dan yang menarik dari buku ini adalah Ini bukan buku siroh dalam arti Menulis materi siroh nobawiyah secara umum Kronologi Kronologi atau apa Enggak gitu loh Bahkan beliau disini judul lengkapnya At-Tariq ila al-Madinah gitu ya Road to Madinah gitu loh Jalan menuju Madinah gitu loh Nah yang di boldnya sama beliau Kalau saya terjemahkan Sesuai dengan komposisi isinya gitu Dan juga cara penulisannya di dalam Kumpulan pengantar Fikih siroh Ini pembedanya apa dengan Fikih siroh yang sebelumnya kita juga pernah ulas Ini pengantar Buku ini 100 Hampir 180 halaman Itu pengantar Cuma bukan pengantar seperti Ibnu Khaldun gitu loh Artinya pengantarnya Cuma dari awal sampai akhir pengantarnya Satu jilin gitu Enggak Jadi Begini Kan dalam siroh itu ada tema-tema Banyak tema kan Contohnya secara umum Ada periode Mekah Ada periode Madinah Gitu ya Beliau disini kan meng-highlight At-Tariq ila Madinah Gitu ya Tapi bukan berarti hanya periode Madinah Beliau juga Mengulas bagian Mekahnya Cuma Sedikit lah Lebih banyak Di bagian Madinah Banyak Madinah Di Mekah itu kan juga banyak peristiwa kunci kan Mulai dari Turun Wahyu Kemudian mulai Permulaan dakwah Kemudian orang-orang yang pertama-tama masuk Islam Kemudian ada Darul Arkom Ada dakwah terbuka Peristiwa di sofa Kemudian ada hijrah kabasha Ada Apa Pembaikotan Ada peristiwa Dakwah ke taif Kemudian bayat takobah Isra Mikrah Dan seterusnya kan Itu kan setiap peristiwa kunci di Mekah Kemudian di Madinah apalagi Banyak lagi lah Dari mulai hijrah Kemudian sampai Perang-perang Apalagi perang-perangan Kemudian banyak sekali di Madinah Dan lain-lain lah Nah Belum ini Berupaya untuk Memberi katakanlah Ya pengantar Atau semacam preview lah Preview Setiap bab tadi Setiap tema Setiap tema Setiap judul tadi lah Atau subjudulnya gitu loh Ini saya berikan Saya bacakan lah Beberapa ininya ya Beberapa tema yang boleh angkat Yang pertama sekali boleh angkat Tentang Erisalah Ini sebagai mukadimah awal sekali Kan kita ingin Akan membahas tentang Sosok Rasulullah S.A.W Maka Apa itu risalah? Gitu loh Risalah itu kan Bisa diartikan Kalau bahasa Indonesia Kerasulannya Rasulullah S.A.W Gitu kan Kerasulannya Rasulullah itu kan Karena beliau Mendapatkan risalah Dari Allah Kan gitu intinya Wolladi arsalah Rasulahu bilhuda Arsalah Rasulah Kan dari si arsalah gitu Juga bisa diartikan ya Risalah itu adalah Pesan Allah yang Allah Sampaikan kepada Rasul Untuk sebagai petunjuk Untuk umat manusia Kan gitu Nah Ya titik ini yang tampaknya Beliau tanjol kan Jadi tentang Apa sih Apa sih itu Pesan Allah untuk Umat manusia yang Disampaikan oleh Rasulullah itu Dan mengapa Rasulullah S.A.W Ditunjuk oleh Allah Untuk itu Dia belum memberikan Pengantar itu Nah mulai dari risalah Kemudian setelah itu Baru Kesosok Rasulullah Khiyar min khiyar Jadi Rasulullah itu kan Orang manusia terbaik Artinya latar belakang Sebelum diangkat Menjadi Rasul Punya adalah Adalah manusia terbaik Dari semua sisinya Semua aspeknya Dan itu kan Ada pernyataan Rasulullah S.A.W Langsung kan Bukan untuk Membangga-banggakan diri Untuk menyombongkan Tapi memang Ini kenyataan Memang adanya itu Bahwa aku adalah Penghulu Dari seluruh keturunan Adam Artinya seluruh Umat manusia Kan gitu Ya dengan syafat Kubraunya terakhirlah Itu nanti Itu menunjukkan itu Nah Kemudian Ya artinya Mengangkat Sosok Rasulullah Karena penting Ketika Risalah yang Begitu penting Itu dibawanya Oleh Orang yang Sehebat itu Itu kan Semakin menguatkan Kesempurnaan Dari Islam itu sendiri Nah Terus Bagaimana kemudian Mulai ini Peristiwa-peristiwanya Mulai dari Turun Wahid pertama Iqra' bismillah Dikhala' Nah beliau Memberikan pengantar Tentang Apa sih Tujuan besar Ataupun Katanya Garis-garis besar Dari pesan Yang terkandung Dalam Ayat-ayat ini Yang merupakan Pembuka Bagi kehadiran Islam Di muka bumi Nah kemudian Kan mulai Aktivitas dakwah Boleh membahas As-siriahul Alaniyah Yang Sudah kita bahas Siriah itu Arti yang tepatnya Itu adalah Terbatas Kenapa sih Dakwah itu Dibatasi Yang sering Atau kurang tepat Terjemahannya itu Kan Ya rahasia Atau Sembunyi-sembunyi Dan Beliau mengkritisi Bahwa Nah ini sebagai pengantarnya Al-asrl Fiddakwah Pada dasarnya Dakwah Islam itu Harus terbuka Harus terang-terangan Makanya Beliau mengkritisi Saalah Kalau dipikir Bahwa Dakwah itu Mutlak harus Apa namanya Sembunyi-sembunyi Mulainya sembunyi-sembunyi Itu justru Menghambat dakwah Artinya Bahwa Rasulullah S.A.W. Membatasi dakwahnya Ini pakai bahasa kita ya Istilah kita Itu karena Ada Alasan-alasan yang Atau ada faktor-faktor Yang memang Di sekitar Rasulullah S.A.W. Yang pengalaman beliau Memang mendesak beliau Untuk itu Karena Tanpa itu Akan sulit Kemudian untuk Bisa berkembang Jadi tahap awal Memang harus terbatas Mengurangi Potensi Untuk terjadinya Benturan Nah Tapi pada dasarnya Dakwah itu Memang harus terbuka Karena Nah beliau Menegaskan pentingnya Dakwah itu Harus betul-betul Bersenyawa Dengan Aktivitas Publik Harus bersenyawa Dengan aktivitas publik Jangan sampai Kayak ada Gap gitu loh Antara Dakwah Juru dakwah Dengan Kehidupan nyata Masyarakat Gak boleh Begitu Jadi Beliau jelaskan Disitu Gitu loh Jadi Tadi Semacam Intro Pengantar Untuk masuk Kesitu Nah kemudian Beliau membahas Entang Apa namanya Perlawanan Kurais Diulas Diulas Artinya Apa sih alasannya Ada beberapa alasan Gitu kan Bahwa mereka itu Masalah Keras kepala Inat Gitu kan Kemudian Karena Nah Karena Masalah reputasi Kehormatan Artinya Gengsi Gengsi Dimana kan Rasulullah SAW Itu harus kita pahami Beliau itu bukan Orang nomor satu Secara Sosial ya Artinya Baik itu Senioritas Jelas Bukan yang paling tua Kan gitu Kemudian Ketokohan Dengan Maksudnya Pengaruh Ketokohannya Bukan juga Orang yang paling Berpengaruh Di Mekah Bukan Kita harus akui Itu ketika Rasulullah Mulai berdakwah ya Bahkan beliau Di usia yang baru Ibar kata Seharusnya Baru masuk Ke Daruna 2 Artinya sudah ada Senior-senior Yang berpengaruh Disitu Mengambil keputusan Di Mekah Dan bukan Yang paling kaya Bukan 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 yang paling kaya Di Mekah Jangan salah Saya suka Mendengar sih Pernah mendengar Yang viral bahwa 2 per 3 Kekayaan Di Mekah itu Properti itu Milik Khadijah Ahli itu berlebihan Gak ada datanya Sama sekali Yau yang lebih kaya Dari Rasulullah Selanjutnya Bunda Khadijah Itu banyak Di Mekah itu Dan itu alasan Alasan mengapa Mereka menolak Gitu loh Itu alasan Mereka menolak Karena mereka merasa Saku Harus ikut Denganmu Yang lebih Seharusnya Kan sampai Dibilang Kalau memang Iya Allah Menurunkan Al-Quran Dalam arti Mengangkat seorang Rasul Kenapa Kepadamu Kenapa Tidak Kepadaku Kata Walid Mugiro Kalau gak Kepadaku Sebagai pembesar Mekah Yang paling senior Di sini Dia rasa paling layak Ya Dia merasa Paling layak Di situ Ya Seharusnya Kesana Kayak paling tidak Ke tokoh Nomor 1 Taif Kan itu Karyatain itu Mekah dan Taif Al-Rajulun Al-Karyatain Al-Dhim Al-Rajulun Al-Dhim Al-Karyatain Hanya pemuka Pembesar Dari salah satu Di antara dua kota ini Aku atau Entah itu Urwabil Masud Atau Anak alaknya Abdiyah Al-Karyatain Itu memang Faktanya Rasul Bukan paling senior Bukan paling kaya Bukan paling berpengaruh Memang Ini bukan Merendahkan beliau Bukan sama sekali Kita harus Melatar belakang itu Fakta itu Dan itu yang menyebabkan Mereka menolak Salah satu Salah satu Nah Itu diulas ya Iya Dan posisinya sebagai pengantar Berbeda Kalau buku Fikisiro Misalnya kan dihadirkan kisahnya Kemudian diberikan Kesimpulan Atau Iya Artinya Mungkin Jadi kayak Nah iya Artinya dia Menghalai beberapa Kesimpulan-kesimpulan Dari kisah itu Bukan Tentu ada juga Bisa dipahami bahwa Itu ada bagian dari Mau tidak mau lah Yaitu analisa Tapi sebenarnya Ini lebih Lebih Berfungsi sebagai Tadi penghantar Penghantar menuju Terkait dengan Peperangan Yang mulai dari tahun kedua itu Masuk tahun kedua Ya gongnya kan badar Dan terusnya gak berhenti Sampai rusulah wafat Kan itu ada Ada kaitannya dengan Bukan ada kaitannya Didasari dengan masalah Jihad kan Ini kan Isunya kan disujihad Maka beliau memberikan Pengantar tentang Apa itu jihad Kan gitu loh Dalam islam Konsep jihad Menjelaskan konsepnya Jadi bukan Bukan Apa namanya Kesimpulan dari peristiwa Tapi Konsep jihad itu apa sih Tahapan-tahapan jihad itu apa sih Beliau mengutipin Luqayim yang terkenal Dalam Zadul Ma'at Contohnya Dan seterusnya Jadi beliau mengatakan Jihad itu Contohnya disini nih Mustalahun islami Ini terminologi Yang lahir dari Rahim islam Yang tidak bisa Diterjemahkan Dan tidak bisa Dicarikan padanan Katanya dalam Bahasa manapun Dalam budaya manapun Dalam peradaban manapun Karena Gak ada Dalam peradaban Peradaban manapun Yang betul-betul Bisa mengartikan jihad Dalam konsep islam Itu gak ada Jadi jihad itu Bukan perang suci Berarti Apa namanya Crusade gitu loh Gitu Atau Holy War Bukan Gitu lah Jihad itu bukan sekedar Perang Gitu lah Bukan Bukan Beda Gitu lah Jihad itu ketika dilaksanakan Dari Pemimpin tertingginya Umat islam Entah itu Ya dari awal Rasulullah s.a.s. Kemudian para khalifah Sampai prajuritnya Itu Itu semua tahu Kenapa kamu Ikut berperang Gitu Dan untuk apa Itu tahu Gitu loh Kan kalau sekarang Enggak Yang penting ketika Kemudian dari atas Sudah ada instruksi Komando Yang lain Pokoknya harus Dada-dada Gitu kan Pelaksanaan Gitu Kalau jihad itu gak bisa Konsepnya gak bisa begitu Gitu loh Beliau menjelaskan Sedetail itu Jadi Itu kan penting Bagi kita Bahwa Ya gak bisa Kita kemudian Memahami jihad Sebagai sebuah Terminologi islami Dengan Apa Praktek-praktek Yang ada Dalam Peradaban Manapun Ataupun Dalam Apa namanya Dengan Istilah-istilah Yang ada Dalam Bahasa Manapun Gak bisa Bahwa jihad itu Jihad Artinya kalau Anda ingin memahami jihad Harus pahami konsep jihad Dalam islam Tidak bisa kemudian Meminjam Istilah lain Untuk mengartikan jihad Apalagi jihad terorisme Kacau lah Gitu loh Anda merusak Merusak sebuah Terminologi Dan gak bisa diterima itu Secara ilmiah Gitu loh Itu hanya islam yang punya Memang Gitu loh Sama kayak imam Dalam islam Imam itu gak bisa diterjemahkan Imam itu pemimpin 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 ada lagi Dalam bahasa Pemimpin apa Pemimpin Kekuasaan Atau dalam Dalam peperangan Ada amir Amir lebih dekat Imrah itu Imarah gitu ya Ada lagi Ria sahra'is Kalau masalahnya pengaruh Imam ya memang Gak bisa diterjemahkan Pada dasarnya Imam sholat Kemudian jadi Pemimpin sholat Itu kan gak pas Gitu loh Imam tetap imam ya Ya itulah Karena itu dari rahim itu Betul ada Artinya irisan maknanya Ada tentu Dengan kepemimpinan Dengan apa Tapi Imam itu Istilah yang tidak bisa Sama dengan umat Umat itu apa Bukan bangsa Bangsa Dalam bahasa Arab Ada syab Gitu loh Gitu loh Umat Karena memang lahir Ada konsep Yang tidak bisa Dikesampingkan Dan tidak bisa disamakan Dengan yang lain Karena lahir Di rahim Islam Ini pengantar-pengantar Kayaknya jadi asik Ini Masalah konsep Wow Kemudian Berbicara tentang Otomatis tentang Kenapa dakwah itu Rasulullah SAW Sebagai Sebagai Nabi Bahkan Nabi dan Rasul Yang nomor satu Sayyidul Ambiya Al-Mursalin Atau Khatamul Ambiya Al-Mursalin Penutupnya Dan juga yang paling Dikasih oleh Allah Kenapa dakwahnya itu berat Kenapa banyak ujian Gitu loh Artinya Kenapa gak mulus-mulus aja sih Kan bukannya Kalau orang itu Sudah dekat dengan Allah Pasti Dimudahkan Dimudah itu kan artinya Tanpa ujian Dari awal udah salah Ketika Anda Menyatakan Dengan lidahmu Aku beriman Kemudian Setelah itu Bebas ujian gitu Dapat privilege Kemudian Langsung lolos Akselerasi Gitu Gak 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 Wala konfatan Sudah ada contoh Banyak dari dulu Orang dekat dengan Allah Itu ujiannya berat Dan itu bukan karena Karena Dia kurang dekat Atau Sebaliknya Allah Benci Enggak Justru Tanda orang-orang Di salah satu Tanda Allah Mencintai Seorang hambanya Itu Memberinya ujian Makanya Rasulullah Mengatakan Kelompok manusia Yang paling berat Ujian itu Justru para nabi Sembil amsal Fal amsal Disusul dengan Artinya levelnya Mendekati Yang Semakin tinggi Seseorang Derajatnya Dia si Allah Ujiannya Semakin berat Nah Masalahnya Loh kok begitu Eh Orang yang dekat dengan Allah Akan Beda Memelihat Dan Memaknai Sebuah ujian itu Dengan orang yang Awam-awam Yang biasa Apalagi kemudian yang sampai Zalim Tuhan gak adil sama saya Itu memang Anda memang Di level yang sangat rendah Tapi orang yang dekat dengan Allah Ketika dapat ujian Kayak gitu Malah asik Kayak Merasa Diperhatikan dengan Allah Terlebih dari siapapun Kan gitu Kan begitu Rasulullah yang paling berat ya Jelas 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 Paling berat itu beliau Kapan beliau Kalaupun kemudian Mendapat satu kegembiraan itu Yang betul-betul murni Gitu Perang badar menang Kan gitu Pulang-pulang dari badar Berita yang diterima Rukhaya putrinya meninggal Baru dikubur Kan Coba Hampir berita-berita kayak gini Ada aja Gitu lah Ada aja Gitu lah Setelah badar Gitu lah Beliau itu kan Contohnya Kalau gak salah Menikah dengan Musa lama Tapi kemudian ada Kasus Zaid Yang harus diselesaikan Yang itu Kemudian Begitu berat yang Setelah itu Pernikahannya dengan Zainab Itu kan gak mudah Pernikahan dalam Suatu situasi kayak gitu Emangnya Enak Menikahi Zainab itu Karena Desas-desus isunya kan Luar biasa Tunggu pada beliau Menang Perang melawan Bani Mustalik Gitu kan Moresi Pulang-pulang Bunda Aisyah dituduh selingkuh Coba Baru memerayakan kemenangan Aduh Berat banget Berat Berat Itulah Rasulullah Secara fisik Dan psikisnya semuanya Kalau kita makan Ketika seneng tuh Lama senengnya gitu Baru ada Apa gitu Ketahuan sekali Kalau memang kita tuh Gak layak di uji Dengan generat Gitu Iya lah Jadi udah kayak gitu Kemudian Al-Khuruj Bagaimana Rasulullah Mengatasi Apa namanya Tantangan-tantangan itu Itu diberi pengantar Gitu lah Kemudian Al-Faraj Bada Shiddah Beliau menyoroti Ba'at Aqaba Itu sebagai Solusi Apa namanya Dari semua persoalan Da'wah di Mekah gitu Gerbang menuju Madinah Kan emang dari situ Memang selayaknya Kita bisa memberikan Semacam Atau menghubungkan ya Antara peristiwa Hijrah Dengan Ba'at Aqaba itu Gitu lah Jadi persoalan-persoalan Di Mekah itu Memang Penyelesaiannya Kemudian Hijrah Cuman Yang menjebatani Antara Hijrah Dengan Mekah itu Kan adalah Ba'at Aqaba Jadi Ba'at Aqaba itu Pengantar yang penting sekali Untuk difahamkan Kepada Para pembaca siroh Gitu ya Kemudian Dengan Hijrah itu Beliau membahasakan Sebagai Temkin Vil'art Setelah di Mekah itu Beliau tidak bisa Istilahnya Menjadi faktor penentu Di Mekah Menjadi unsur penentu Di Mekah Nah di Madinah kan Sebaliknya Beliau menjadi unsur penentu Termasuk menetapkan Hubungan antara Menghajirin dan Ansar Menghubungan antara Ansar Os dan Khazraj Kemudian bahkan Dengan piaga Madinah Dengan Yahudi Itu kan beliau menentu Menentu Makanya itu Sebagai bagian Dari Tamkin Vil'art Nah kemudian Disusul dengan Jihad Dan tadi yang saya jelaskan Mulailah membahas Disitu Perang Badar Gitu Ada Ulasan menarik beliau Tentang Perang Badar itu Artinya pengantarnya Pasca Badar Pasca Badar itu Intinya apa Istismar Kalau bahasa kita Kapitalisasi pencapaian Di Badar Itu kan jarang Disorot itu Artinya tidak Tidak mudah juga Kita bisa mendapatkannya Dari di buku-buku siroh Yang ada Kalau kita baca buku siroh Paling begini Setelah Perang Badar Judul Perang Badar selesai Dia akan menceritakan Aktivitas Rasul-Rosan Pasca Badar Setelah Badar Beliau begini Begini Nah itu buku siroh begitu Nah kalau ini kan pengantar Nah beliau membahasakannya Di awal lah Pak Bagaimana Rasulullah S.A.W. Mengkondisikan para sahabatnya Agar tidak termakan Eforia Kemenangan di Badar Gitu loh Dan bagaimana kemudian Tentu saja Kemenangan itu kan Membawa Semangat yang Terus membuncah Terus kemudian Musuh juga Goya Bagaimana oleh beliau Ini di Apa namanya Dimanfaatkan Gitu loh Bagaimana langsung Mengkapitalisasi ini Dengan aktivitas ini Ini Nah Jadi Anglenya itu berbeda Gitu loh Ini yang menarik Dari buku ini Gitu loh Begitu juga Pasca Uhud Gitu loh Setelah Uhud kan kita tahu Setelah Uhud itu kan Kalau muslimin Yang gugur banyak Kemudian yang Luka-luka juga banyak Gitu Nah Ini kan kebalikan dari Badar Ini banyak kelompok Yang Yang Kayak Apa istilahnya Punya Tersulut lah Gitu loh Punya semangat Lebih untuk Melahap Madinah Gitu Nah bagaimana Rasulullah Sallallahu Mengatasi ini Setelah Setelah Uhud itu Artinya beliau Cepat menutup Lobang-lobang Yang ditinggalkan Oleh Uhud Artinya setelah peristiwa Uhud itu Ada celah-celah Yang bisa Dimanfaatkan oleh lawan Itu beliau tutup Cepat Dibahas disitu Iya Dibahasakan disitu Yang gak dibahas Dalam arti dibahas Panjang memang Karena ini pengantar Tapi setidihnya kita jadi Ngeh kesitu Kalau kau tiba-baca Uhud Dan setelah Uhud itu Kan kalau baca Buku suri lagi-lagi Setelah Uhud Hamra al-Assad Kemudian Setelah Hamra al-Assad Beliau mengirimkan Beberapa sariyah Sariyah Paling Kalau dalam buku Mubarakfuri Beberapa sariyah Antara Uhud dengan Ahzab Kayak gitu Gitu Kita kan dapatinya Jadi hanya Apa namanya Deskripsi Atau pemaparan Peristiwa Kalau ini gak Bagaimana memahaminya ini Bahwa Uhud itu Meninggalkan celah-celah Yang bisa dimanfaatkan Musuh Dan bagaimana Rasa menutupnya Gitu bahasanya Itu yang Asik Dan seterusnya Ini Artinya kalau untuk Marketnya Ini pembacanya Bukan pemula tentunya Orang yang baru mengenal Siroh Kurang pas Membaca begini Itu seperti apa Saya justru berpikir Begini Pembaca pemula Membutuhkan pengantar Ini Sebelum dia tahu Kronologisnya Nah memang 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 sih Bagaimanapun Bagaimanapun Siroh itu kan harus Dimulai Menurut saya ya Dari sedikit pengalaman saya Harus dimulai dari Kemampuan Seorang pelajar siroh Untuk mendapatkan Gambaran Utuh Sosok Dan peristiwa Yang terkait Rasulullah Dan itu artinya Kronologis Kronologis itu Memang mutlak Kalau kita ingin Menguasai siroh Mulailah dari Kronologis Dapatkan Ya kalau sosok Gak cukup dengan Peristiwa Karena kalau sosok Harus dari Syama'il juga Dalai il Dan sebagainya Itu terlalu Berat Kalau kita Apa namanya Kita minta Para pemula Untuk mulai dari situ Baca syama'ilnya Sudah berat Apalagi syama'il Kan harus dengan syarah Tapi setidaknya Peristiwa Kita bicara peristiwa Kan ini biografi Siroh Itu biografi Rasulullah Bagaimana Kita bisa Mendapatkan Gambaran utuh Tentang peristiwa Yang dialami Rasulullah Terutama selama Kerosulannya Nah Ini memang Langkah awal Ketika dia Sudah Mendapatkan ini Setidaknya Sudah dapat gambaran Ya walaupun Remang-remang Ini harus Dilanjutkan Dengan bacaan Kedua dan ketiga Jangan berhenti Di situ Nah Saat itulah Dia sangat butuh Ke intro ini Pengantar-pengantar ini Gitu lah Karena Ketika dia tahu Rangkaian peristiwa Maghazi aja Perang-perang yang gitu panjang Ini kan Membicara dengan segala Perbedaan-perbedaannya Artinya siapa yang dihadapi Kondisinya seperti apa Gitu Dan seterusnya Ini kan sebenarnya kan Judul besarnya adalah jihad Apa sih konsep jihad Kan gitu Kemudian Masalah kemenangan Dan kekalahan Kan gitu Kan disini diulas Masalah kemenangan Dan kekalahan Bagaimana kita Memahami itu Gitu lah Dengan Dengan peristiwa yang dialami Rasulullah S.A.W. Di Hunain lah Atau di Uhud lah Sebelumnya Itu semua harus kita Fahami dengan Dengan tepat Dan kita perlu Prolog Ataupun Pengantar itu Jadi buku ini Memang Akan sangat baik Kalau dipahami oleh orang Yang sudah Mungkasai Sira Cuman juga Bukan berarti Orang yang baru belajar Juga Tidak layak Perlu bahkan Ya mungkin Masalahnya ya Buku ini Artinya buku Karyangan Muhammad Abdah ini Diyungkapkan Dengan bahasa Yang cukup berat Maksudnya Untuk mereka Yang baru Mengenal Sira Bahasa Arab Juga sih Artinya Kalau yang mengenal Sira Biasanya juga Tidak baca Bahasa Arab Bahasa Indonesia Artinya tetap Saya berpikir Malah begini Perlu Ada buku Semacam ini Atau buku Siroh lah Buku Siroh Cuman Setiap Apa namanya Tema-tema Siroh itu Diawali dengan Prolog Pengantar Ya barang dua halaman Gitu ya Untuk kemudian Memberikan Gambaran besar Tentang Tema-tema Yang akan dibaca Setelah itu Dengan sederhana Itu mungkin yang paling tepat Ya kalau Mas Umar jadi penulis Siroh Bagus lah Amin Jangan di TikTok aja Jadi buat Pengantarnya ya Yang selamin Ada kan selalu Setelah Pembahasan Baru dimunculkan Hikmah-hikmahnya Iya Tapi itu kan Otomatis Membutuhkan Kemampuan Si pembaca Untuk Menyerap Mengingat Menyerap Peristiwa yang dibacanya Baru kemudian Contohnya Solabi kan Itu metode Alias Solabi kan Jadi setelah Dia memaparkan Peristiwa Di ujung Kemudian Ibroh Ibroh Ataupun Kesimpulan-kesimpulan Ataupun hikmah Ini kesimpulan hikmah ini Ini akan Baru Mudah diserap Kalau Yang dibaca sebelumnya Nempel Kalau gak nempel Susah ini Iya Maka Saya rasa Justru di depan Ini perlu Di depan Jadi mengantarkan Dan tidak terlalu panjang Setiap itunya Betul Jangan panjang-panjang lah Untuk Keanggap Untuk pemula Jangan panjang-panjang Tapi terlihat Secara halaman juga Gak sampai 200 ya Gak sampai 200 180-an Kitar 170 sekian Masya Allah Baik Jangan selamat lahir Informasi dan ilmunya Untuk kita semua Next buka apa lagi Kira-kira Masih banyak Baru Ya kemarin Baru nyampe Kan ada berapa Empat judul besar-besar Sirah semua Enggak Enggak Ada Ada satu tentang Apa Oh iya Ntar kita Pengen Bahas di next episode ya Insya Allah Baik Jangan lahir Demikian lah teman-teman ya Mudah-mudahan Bisa memiliki Rujukan yang disampaikan Ustaz Di kesempatan kali ini Kita akhiri dengan doa Khafaraatun Majlis Subhanallah Bi hamdika Asyadu alla ila ilianta Astagfiruka wa atubi ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para penonton Para penonton yang bodiman Terima kasih telah menyimak Sajian dari Sirah TV Semoga Menjadi jalan terbaik anda Untuk lebih dekat dengan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!